Perubahan juga buat seluruh hadir yang masak petasan di badannya ini adalah salah seorang dari anggota Jawara Kohon. Ini adalah Jawara Kohon yang berani masak petasan di awaknya. Bang Haji, tanggapannya nih sebagai Dewan dengan budaya Lebaran Depok ini gimana tanggapannya? Tanggapan saya selaku warga Depok dan asli. Mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus terutama Bang Haji Dahlan. Memang beliau juga keluarga dari saya yang begitu gigi mempersatukan warga Depok, tokoh-tokoh Depok untuk merumuskan bahwa budaya kita nih saat ini kan agak sedikit punah nih kita mau bangkitkan lagi. Nah sehingga ya adek-adean kita nih adek-adean saya itu mengakui kita punya tradisi dan punya adat istiadat yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Sebagai Dewan Bang Haji akan Bang Haji perjuangkan? Seperti apa nih? Seperti apa nih? Apa namanya? Dukungan dari sebagai anggota Dewan untuk budayaan? Gini ini juga Alhamdulillah sesuai dengan visi-visi kota Depok yaitu maju berbudaya dan sejahtera. Nah disitu di sisi budayanya ini momen yang pas kita mau angkat gitu. Dari barangkali sejarah dan histori yang Depok ini unik. Ya karena memang ada di tengah-tengah ataupun ada di garis terdepan Jakarta. Nah ini bertahui pinggiran sebenernya sih gitu. Nah sehingga ya tokoh-tokoh kota Depok ini kita kumpulin untuk merumuskan dan membuka sejarah Depok yang sebenarnya itu seperti apa. Biar adek-adean kita nih anak-anak kita kedepan paham oh ini kota gua seperti ini, seperti itu. Ntar didorong, dijadikan perda atau gimana Pak Haji? Ya secananya dari perda budaya. Tadi saya berdiskusi sama Pak Wijai selaku biskoriata. Bahwa ke depan akan ada perda budaya, budaya Depok. Yaitu di dalamnya ada bahasa Depok dan sebagainya. Ya tradisi-tradisi Depok. Itu nanti akan kita rumuskan. Saya bilang tolong nanti dibuatkan naskah akademiknya, NA-nya dulu. Nanti kita buat raperda, kita bahas, cocok dengan adat dan budaya kita. Ayo kita perjuangkan buat perda. Karena memang ini harus kita akui. Tapi Depok ini punya tradisi. Seperti itu. Rencana bahasa Depok ini jadi muatan lokal di sekolah-sekolah? Gimana Pak? Sangat mendukung saya. Karena selama ini Depok ini kan bahasanya bahasa Sunda. Nah ini kan nggak nyambung sama anak-anak kita. Apalagi juga saya sama sekali. Walaupun dulu di SD pernah belajar bahasa Sunda. Sampai saat ini nggak melekat. Karena memang kita lebih kebercahian gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!